Pemirsa Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayah bergelar Silaturahmi sekaligus buka bersama dengan para kepala desa atau KADES sekabupaten Cilacap. Silaturahmi ini dilakukan menjelang purna tugas sekaligus Tasyakuran atas bertambahnya masa jabatan KADES menjadi 8 tahun. Berharap melalui Silaturahmi ini hubungan yang telah terjalin selama ini tetap harmonis. Silaturahmi berlangsung di rumah makan Simpang, Damalang, Cilacap. Dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayah, Ketua Paguyuban Kepala Desa Khusus Kabupaten Cilacap, Wan Tina, dan 269 KADES Kabupaten Cilacap. Silaturahmi bertujuan untuk menyatukan kembali setelah berbeda pilihan pada pemilu 2024 sekaligus Tasyakuran atas hasil reformasi perpanjangan masa jabatan KADES hingga 8 tahun. Diharapkan melalui Silaturahmi ini, para KADES lebih kompak dan semangat lagi di dalam memajukan desanya masing-masing. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayah, mengatakan, Silaturahmi ini dilakukan menjelang purna tugas sebagai Ketua Dewan sekaligus Tasyakuran bagi para KADES bahwa hasil reformasi masa jabatan KADES diberpanjang hingga 8 tahun. Cara pandang para KADES sangat luar biasa setelah beda pilihan pada pemilu 2024 namun tetap kompak, sedangkan masalah pilihan ke depan nanti suara rakyat yang akan menentukan. KADES yang tidak neko-neko menunjukkan kedewasaan, berpesan jalankan buah hasil reformasi ini dengan sebaik-baiknya, bersyukur dan meningkatkan kinerja yang lebih baik, yang kurang baik diperbaiki agar menjadi baik. Jika desa luar biasa, maka Kabupaten Cilacap juga akan lebih luar biasa. Ya ini berarti yang paling luar biasa bagi teman-teman KADES itu secara pandang, secara berpikir. Ini kan lo politik, hobis tempur politik. Oh nggak, desanya tidak tempur kok, ikut-ikut ngapain ya? Terus mau berpikir pada prosilator amin kok harus membatasnya. Yang hadir KADESnya, ya KADESnya pilihannya rakyat. Belajar. Pilihan rakyat. Masalah nanti itu rakyat yang akan menentukan. Jadi kehadiran teman-teman KADES, tanpa berpikir neko-neko, itu berarti kedewasaan menjadi seorang penumpir. Pesan saya begini, ini buah reformasi ya. Ketua DPRD itu bukan apa-apa, bisa jadi ketua DPRD. Saya nggak pernah punya pendidikan khususnya. Nah ini kan syukur, nikmat dari Tuhan. KADES, Bupati, Sampai. Pesan saya, buah reformasi ini, kita jalankan dengan sebaik-baiknya dari rasa bersyukur, kinerja yang lebih bagus, tingkatnya menjadi bagus. Yang kurang bagus, yuk diperbaiki. Dua tahun ini memperbaiki. Kalau Jilacap, KADESnya, TUBB kita. Ya, top. Maka saya sampaikan tingkatan. Karena kalau desanya luar biasa, maka berarti kabupatennya Jilacap luar biasa. Kemiskinan berangkat dari sana, maka perencanaan anggaran kabupaten juga harus bersih lagi. Supaya ke depan Jilacap menjadi kabupaten, desa juga, baltatun, kawibatun, barabun, kopor.